Undangan weddingnya Jonathan Tapi lu pada gak tau sebenernya Jonathannya yang mana ya Jonathannya yang mana, karena Jonathan banyak ya Dan Jonathan yang ini katanya memang mau married dia, cuman marriednya rada beda gitu ya kan Yes Oh oke, udah masuk nih ya, udah masuk ke pulau, balik lagi ke Sentosa Gue kalo gak kes kenapa disentosa mulu ya Gak tau bang, gue bingung, dan ternyata ini pesawatnya berbeda juga dari pesawat yang lainnya Yang mana kayak dia tuh bener-bener kayak cuma satu arah dari Menam ke Sipiart aja Bener, jadi kayak daerah kanan sih harusnya bakal kosong Kalo seandainya orang mau main safety Itu bener-bener bisa kayak ngambil mobil di jalan-jalan raya di deketnya Kocinok ada, faktori ada Bisa langsung arah ke kota tua atau klepton atau bahkan Sentosa ya kan Ya, yang mana pada kali ini juga cukupannya juga ya I.O. nya sendiri yang emang notabene-nya kayak udah lama ninggalin Rimnam Village Pada kali ini akhirnya balik lagi, kayaknya dia emang kampung halaman disitu ya, gak bisa jauh Gue bilang, ada yang coba untuk masuk naik mobil tapi gak bisa nembak nembak lagi Gak bisa, percuma karena gak punya senjata juga ya Bener, cuman kayak apa ya, minggir sebentar ke kiri Ya silahkan Karena kalo dia gak minggir dia bakal jadi korban tabrak lari ya kan Pastinya, kayak udah gak sejalan ya, monggo jalan tapi disini kalo kita lihat dari everyday udah langsung dapet senjata Dan bakal ngejar ke arah Javra tapi udah terlalu cepet ya, mobil yang dipakai mobil sport Mobil sport misalkan, jadi dia kalo melesat 360 kilometer per jam ya kan Mereka mau mendapatkan Dranix sendiri ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Karena kalo gue ngeliat sendiri ini bukan sinyal yang bagus buat Dranix downless sendiri Kalo sendiri mereka bener-bener mau mendapatkan poin maksimal Karena di pot kecilnya sendiri, di pot D, boom serberus masih ada di atas ya kan Masih ada di atas Dengan potensi Dranixnya kehilangan poin, ini bakal sulit banget Walaupun kalo Sendai tetep bakal bertahan seperti ini, ini malah bahkan Dranixnya, eh sorry Boomnya? Boomnya bakal sedikit nyalip ya bahkan ya Nyalip pasti Karena poinnya 30, tapi kalo Dranixnya sendiri dapet 4 poin harusnya masih bisa stay sih Cuman dibayang-bayangin banget malah tambah deket poinnya Nah itu dia, bakal kayak lebih terasa banget pastinya untuk match-match selanjutnya gak bisa kayak jauh lebih tenang Kayak modelan Onyx Olympus ya, yang notabene udah 50 poin Walaupun dari Onyx Olympus sendiri juga harus berhati-hati, karena oke Karena ini balik lagi Iya, nampaknya udah ada yang sadar di sini Onyx Udah melihat keberadaan dari satu tim yang ada di rumah, langsung aja lempar bom Dan ini bener-bener full, kayak lu ngedenger step doang sih itu Beb, iya gak sih? Nah iya bener banget, yang mana sebenernya kelangsungan dari Bo sendiri dan Onyx juga posisinya masih lumayan acak-acak kan Setupnya masih jauh-jauhan tapi di sini juga Eh dia buka deh matchnya langsung kena headshot, hati-hati RG1 Headshot yang baik banget dari Aimvoy, masih coba untuk dilihat lagi Masih coba untuk sniping-sniping, gak ada yang kena pelurunnya dari Aimvoy Balik lagi, Jars, langsung terjatuh Sakit banget, damage dari boss Aimvoy yang berhasil menundukan dari Jars Coba untuk dilempar granat kojek butas bentar di sana Coba untuk masuk lagi apa yang bakal dilakukan Oh satu orang juga langsung di bales net, oh bales net Masih lihat Aimvoy, cukup parah banget damagenya Kita lihat baik banget, satu jumpsuit terus dilakukan oleh member dari boss Harus, bisa menjatuhkan member dari Onyx Kita lihat hanya tersisa 2 Wiza dan juga Deathly Masih coba gak dikasih ampun, langsung aja ngana dikirim ke lobby Cukup terpojok nampaknya boss di sini, bakal jadi 2 lawat 2 Bener banget, dan bakal coba medikasi dulu Wih, kelihatan sedikit gak kena damage-nya kojek Masih coba untuk ngeliat-ngeliat, sabar banget karena Deathly Oh, dimajuin Satu member Wiza harus terjatuh di sana, mesti menyisakan Deathly Kita lihat, berlindung di belakang batu Masih coba untuk gulung-gulung medkit Ya, bener banget, dan ini juga ada tersisa sendiri Deathly juga di belakang batu juga Udah open field, ke kiri open field, ke kanan open field Udah kayak nggak bisa Wih, satu damage masuk, ada headshot juga Tapi gak berhasil menundukan member dari boss Demigat cukup low, di sana kita lihat Deathly Masih coba untuk melihat-lihat, tapi posisi udah bakal kelihatan ya Ya, dan di sini juga ada GGWP yang di sana lagi war juga Tapi kita balik lagi, ini masih di sini Dan kojek bang, gak punya medkit sama sekali dengan HP-nya yang cuma 22 Demigat juga gak punya HP ya kan, jadi ini bakal bahaya banget buat tim boss Ini kalo gue liat dari posisi saling sergape sebenernya dua-duanya belum siap ya kan Dua-duanya gak siap? Gak siap, tapi kalo gue liat malah di sini, kalo sendirin Oh ada yang coba untuk datang, ini bakal bahaya banget Demigat jadi tamu tadi undang Kalo dia ngambil dari arah high ground, ini selesai sih Deathly Padahal Deathly punya chance dimana dia masih bisa nge-wipe out ya Karena kalo gue liat ini cuma 6 HP dari Demigat dan sedikit HP juga dari kojak Ini bakal bahaya banget buat tim boss ya Ayy Elfo kita liat, ini bakal harusnya sih kalo dia sedikit maju lagi Ini udah Deathly pasti bakal keliatan sih Pastinya, dan juga sebenernya dari tim boss esports ini dia punya change buat mundur Nah ini dia, dia punya change buat mundur ke belakang Tapi kenapa gak dilakuin dari tadi ya? Mengingat resource yang dimiliki di Riverside juga pasti sedikit Gak diliat nampaknya Gak diliat ya? Gak coba untuk diliat dari Elfo Bener-bener kayak coba untuk ngambil zona dia gak perhatiin Atau mereka bener-bener kayak fix sama pathnya mereka yang udah planningin Gak ada satu inisiatif buat rada sedikit nge-plank Karena kalo sendirin gue liat itu potensinya harusnya sadar ya Karena tempat ini nih tempat yang paling sering banget buat kontes Karena biasanya dari jalur atas itu menuju ke bawah Nah ini adalah perempatan-perempatan kematian disini Bener banget Dan Bang, selama tadi Elfo berada di atas Posisi dari boss esports dan juga Onyx Olympus tuh lagi kayak diem-deman Jadi mereka emang kayak lagi gut reading fire gitu Jadi sehingga kayak Elfonya juga gak sadar kalo dibawah lagi ada war Nah ini gue liat disini demi-gut nampaknya juga coba untuk inisiatif ngambil jalan nge-plank ke belakang Dan ini gue mau Oh Deadly udah liat nampaknya Menyadari kehadiran dari tim boss sendiri Bakal bahaya banget dan gue rasa Kojek juga gak bakal mau ngambil satu pertaruhan gitu ya Mungkin sekarang saatnya kalo sendirin emang mau Oh ditembakin kita liat disini coba untuk jalan Deadly Masih coba skagel dan akhirnya Satu planning dari boss esports Berjalan lancar ya Berjalan dengan lancar Planking plan ya kan Yoi kita liat disini ada Bum yang sudah mencoba untuk defense Dan ada satu tim dari IOG yang punya misi khusus nih Dia di beberapa match yang tersisa nih punya misi yang sangat khusus ya Iya pastinya ya Yang mana sebenernya notabene dari IOG dan Bum ini dari tadi ketemu terus nih bang Dari tadi ketemu terus Dari tadi ketemu terus ya Jadi Serigala lawan Tadi Serigala lawan Serigala ya kan Serigala lawan Bum Sekarang Serigala melawan manusia api ya Dewa ya Dewa api ya Oke kita liat disini hands hati-hati Kalau sendia lu gak sadar Ini bakal jadi bumerang buat lu Tapi gue udah ngeliat ada satu addition sih kayaknya Dia entah denger step Atau ada satu komando balik lagi Karena curiga juga mungkin ya Curiga, lu kalau sendia kayak gitu Lagi main tuh Kenapa? Kayak awarenessnya bener-bener Berasa banget gak sih Beb? Kayak misalnya Curiganya atau kayak gimana ya gitu Pasti Indikasi pertama tuh kalau lu udah mulai curiga tuh apa? Biasanya Kayak misalkan dari senjata yang udah diluting Senjatanya ada Pelurnya gak ada Pelurnya ada senjatanya gak ada Terus kayak Ya letak-letak foregripnya tuh kayak beda Biasanya kan udah kecil banget Kalau foregrip misalkan Kayak deket pintu sebelah kirinya Tapi kalau misalkan udah kayak Agak-agak berubah gitu Pasti udah langsung Oke nampaknya ada satu tapping dilakukan oleh IPOS bahkan ya Ya Tetemu dari Bos Wah lagi-lagi Langsung aja dikirim ke Robin Apakah IPOS Abu Berhasil membunuh Salah satu member dari Bos eSports Wow dan Tapi masih ternyata sendiri Sini ada Bos Demi God Yang coba nahan-nahan aja kayaknya Dari IPOSnya juga Tapi sadar ya Posisi dari tim Bos eSports ya Karena kalau kita lihat disini Dari Abu juga Dan Street juga mengarah Ke arah yang sama disana Ke arah garasi di bawah Riverside Betul banget Dan kalau gua lihat Disini bakal Jadi satu perjalanan yang Bakal Menyeramkan sih menurut gua Kalau IPOS dan juga Elfo Bakal ngambil ke atas Karena udah oh Nampaknya disini ada pertarungan Antara RRQ Dan juga melawan Boom Dan ini bakal jadi terpatnya Karena dari tadi Boom nya juga sendiri Udah defense sangat rapat ya Ya dan disitu juga Ada salah satu pemain dari Boom Juga udah harus di knockdown Tapi langsung pindah lagi disini Langsung pindah lagi Kayaknya kameranya lagi galau ya kan Pindah-pindah Gak apa Makin lagi jomblo yang disana ya Oke kita lihat disini ada RRQ Coba untuk masuk ke daerah pertahanan Oke satu tembakan juga sudah Kena damage Dan kita lihat perjalanan dari IOG Cukup sabar sih menurut gua Cukup sabar Oh minting cukup banget Cukup Sakit banget damage yang dihasilkan Dari tim IOG Bakal bahaya banget RRQ juga secoba untuk masuk ke dalam Dan disini malah Jadinya Boom nya yang ke jepit ya Atau dia malah Ke sandwich Ke sandwich Betul Dan kita lihat disini Dapatkan satu posisi dan Why not juga tanpa disana juga Harus masih Cukup down lagi Harus jatuh lagi Dan kita lihat 2 member dari RRQ juga tak kalah Klik harus jatuh Lekalot Launcher Lagi-lagi dan Wow RRQ ades dengan launchernya Ada lagi tamu yang tadi undang IOG bakal gak dapat dengan LRQ yang belum siap Satu orang harus Wow pelontar Wow pelontar lagi-lagi mendapatkan korbannya Dan harus mati LRQ gua lihat juga belum siap gak sih Iya belum siap Belum siap Karena bener-bener tadi Satu keributan berhasil dimaksimalkan Dengan baik banget sama IOG sih Pastinya ya mana dari IOG sendiri Tahu ada musuh disitu Tapi oke dia gak mau ngeras Karena Pochinog juga ini Terus mid game Terus ternyata RRQ yang datang RRQ sebenernya tau di kanan Ada yang nembakin Tapi dia kayak oke Sebelum yang kanannya masuk Kita mending kayak commit luar yang atas Biar kita bisa dapat defensifnya Tapi ternyata dari Legalo sendiri Tadi kurang maksimal juga Untuk ngeras ke arah Tim Boom Serberus ya Iya betul banget Dan kalo gua lihat sendiri Ini bakal Apa ya Sayang banget sih RRQ Pastinya Jadi kayak gua ngeliat rollercoaster gak sih RRQ Rollcoaster Rollcoaster banget yang dia naik Dia turun Kalo saya lihat tren ini masih di Dijalankan Ini bakal bahaya banget sih Buat posisi mereka Di pot pertama ya Apalagi gua ngeliat disini juga Bossnya Boss esports sendiri ini belum Masih sesatu ya tadi ya Harusnya belum tereliminasi Udah 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 dipulangin sama tim EFOS Sama tim EFOS ya Dikrebek tadi ya Dan harusnya Dengan selisih dari Poin 32, 29, 26, dan 23 Ini bakal bahaya banget sih Buat RRQ Kalo seandainya mereka Bener-bener mau nyaman Di posisi pertama Pastinya ya Tadi di pot besarnya juga Poin yang dimiliki RRQ Juga gak begitu besar Dan masih bisa disalip juga Sama tim DG Contohnya yang tadi Tuh tim DG baru aja masuk ke Pochinoc Dan masih utuh berempat Dan ada tim Elfo juga ya Betul Masih ada Dan kalo gua liat GGWP Masih harusnya masih Masih bagus ya Karena defense di daerah ini Itu juga rada tricky gak sih Karena kalo gua liat tuh Mercusuar Memang setupnya begini ya kan Setupnya enak Dua di tower Dua nya lagi di Mercusuar ya Tapi kalo sendai ada orang datang dari bawah Ya kan Apalagi bawa pelontar Ada surprise nya Surprise dari Tim yang defense di daerah tower Ini bakal susah banget buat follow up Cuman visionnya memang enak banget Pastinya ya Sebenernya kalo muncul dari kanan Juga ada lagi juga Jadi emang Balik lagi kayak yang Bang El bilang Itu agar sedikit tricky untuk Mutuskan defensive di Tower Mercusuar ini ya Iya dan kalo gua liat juga Zona tadi juga gua udah Respon kayak berapa ya Berdekatan dengan posisi dari Tim GGWP GGWP Nah itu dia Nampaknya juga bakal bertemu Salah satu member dari Aero Wolf Dan kita liat sini Zik SR hati-hati Moving nya masih coba Untuk Mr.05 ngeliat-ngeliat Ga coba untuk buru-buru Nembakin Karena Gua ngeliat Ini Harusnya kayak Apa ya Gua gatau Tadi emang pas lagi posisi moving Aero keliatan apakah Karena tadi belum on cam kesini juga ya Tapi kalo saya bener-bener Aero nya sendiri ga ketahuan itu Rada aneh sih menurut gua Jadi Bisa langsung jalan Jauh kayak gini Pastinya emangnya sebenernya Dari bukit-bukit itu tuh Kayak bahaya banget patahan Terus mungkin Evo nya sendiri juga Natis kalo emang Di belakang mereka tuh Zona nya masih besar gitu loh Jadi kayak masih Ada kayak change Buat adanya third party Kalo emang mereka gegabah Untuk nembak ke arah Aero Oke kita liat disini Nampaknya juga sudah mendapatkan Satu member dari Dranix Yang susah banget Namanya ini bakal masuk ke dalam Jembatannya ya Ya pastinya Satu orang Satu tim udah nge-camp Di bawah jembatan Dengerin step ya kan Tau sendiri jalan di atas Terus satu lagi Ada GGWP juga Yang udah stand by Di tower Dan juga mertu suar Betul dan Dranix sendiri udah kayak Gak bisa buat apa-apa Udah kayak dipantekin gitu aja Karena itu merupakan obstacle Yang terakhir yang dia punya Kalo dia maju dikit Dia bisa ke hit dari Bukit Mars Udah selesai Udah gak bisa Gak bisa Karena di Elfo sendiri Kayak banyak juga yang Emang udah di bawah jembatan Tapi di lain sisi Nampaknya Muharto berhasil Mendapatkan satu kesempatan Untuk moving dari zona Yang sedang berjalan Dan ini bakal jadi PR banget Buat everyday Oh coba untuk ditembakin Muharto Cukup loh namanya Coba untuk mengeluarkan blue wall Balik lagi ditembakin Membuat tim dari Elfo Jadi baru terjatuh Baik banget Muharto Wow langsung aja di ending Cuman mengandalkan satu blue wall Dan berhasil di ending Satu member yang lagi ngediness Ber tiga Ya ini luar biasa banget Dari Dranex Muharto sendiri Tapi kalo menurut gue Agak sedikit gegabah Karena notabene dari Muharto sendiri Itu tadi Masih ada di luar zona Dia masih bener-bener di luar zona Dia nembakin ke arah Mereka Ini kalo misalkan dari Elfonya Itu ketawan ke Muharto It's okay kalo misalkan dia nembakin Tapi kalo ternyata situasi berbalik Itu bakal kayak sayang banget Sayang banget Ternyata 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 Oh my god Tanpa kita Dua-dua tadi padahal dia Eh Dranex juga ga banyak Oh loncat Juga harus loncat Dan harus masuk Ayo kita kecatan tuh FD Tinggal sendirian loh Padahal oke Langsung aja cukup banget Satu proses dari fase late game Kita liat disini Sam juga harus knock down Oleh playzone Kita liat sedikit Sl juga harus terjatuh Aerowolf Cepet banget langsung Tereliminasi dan disusul Oleh Kimos Esports Baik banget IOG bener-bener mendapatkan Tempo permainan yang cukup baik Karena lagi-lagi mereka Berhasil masuk ke fase late game Ya walaupun begitu Masih ada saingan potnya ya Dari Louvre Esports Kali ini berhasil masuk ke late game Masih utuh Berempat juga Melawan dari tim DG Kali ini ada Ternyata 4.15 pemain yang lain Bener banget Dan kalo kita liat disini IOG masih coba untuk maju Kita liat disini Melalui rules Masih mau coba tahan Tapi temennya Si Hands emang dia adalah Satu flanker ya Dan kita liat disini Hati-hati Hati-hati Cukup terbuka Mengandalkan Satu pager obstacle yang cukup Baik banget HNST coba untuk Cover back up fairing ya Back up fairing yang dilakukan oleh HNST Baik banget Menahan posisi dari I love God ya Bener banget Sini ada DG juga Baik banget Masih kita liat Coba untuk mengeluarkan blue wall Ditembakin juga disini Lain sisi GG WP Cukup terpojok Coba untuk menulis belakang Mempertahankan Satu zona Dan kita liat oh Javrah Nampaknya berhasil membunuh Lufrey Kita liat disini LZ juga dibalikin lagi DG Perth juga harus masuk DG asap Tenggunaan tender Lufrey Gak dikasih ampun Langsung mau dikirim ke lobby Tapi gak berhasil Masih udah habis Masih coba untuk Masuk ke dalam Tengguna tapi DG Esports harus tereliminasi Jadi tim keempat Yang harus Balik ke lobby Di game Atau di ronde ketiga kali ini GG WP dengan semangatnya Masih ada empat orang Menahan dari IOG IOG Kids Cukup terpojok Nampaknya kita liat disini Hanya menyisakan dua Dari Lufrey Dan juga dua dari IOG Kita liat coba Untuk lagi di firing Ini bakal bahaya banget Buat tim-tim yang memang Ada di luar zona Ya yang mana pada kali ini Dari IOG sendiri Posisinya bener-bener terjepit Tapi emang posisinya Dia dapetin obstacle Dia dapetin rumah kecil Dia dapetin rumah kayu Tapi kayaknya ini gak bakal bayuan Ini bakal kayak GG WP nya Nge-grab dulu Dari Lufrey Bener banget Nampaknya kita liat kesini Oh GG WP berhasil dijatuhkan oleh Alzion Kita liat GG WP satu per satu Harus dibunuh IOG Kids tanpa disaranya Juga harus Berhasil membunuh Salah satu member dari Dari GG WP GG WP yang punya keuntungan Bahkan kita liat disini Berhasil Melumpuhkan tim Lufrey Wow Bener banget Finally ternyata yang buyah Dari GG WP ID Soekarno Lufrey nya kedua Dan ternyata yang ketiga adalah Dari Team Island of God Jadi sayang banget Dari Island of God itu sempat keluar ya Tapi at least disini Dari GG WP Lufrey dan Island of God Poinnya gak terlampau jauh ya Gak terlampau jauh Dan kalo gue liat Pemuncak kelasmen di pot besar Juga kan ada boom ya kan Ada boom sendiri tadi Tusun juga menjadi tim yang Yang mati di awal awal Dan kalo gue liat Ini menarik banget Berarti persaingan Di pot besarnya sendiri Ini bakal Bakal Terima kasih